Update evakuasi gerbong kereta api berantas yang menyangkut di jembatan banjir Kanal Barat atau BKB Semarang. Dikutip dari Tribun News Jateng.com pada 19 Juli, PT KAI Dapu 4 Semarang menargetkan proses evakuasi selesai pagi ini. Hal itu diupayakan lantaran untuk meminimalisir keterlambatan yang lebih tinggi dan segera bisa dilewati. Namun di satu sisi petugas mendapati kendala di lapangan yang disebabkan anjloknya kereta berada di atas jembatan. Ibasnya donkrak hidrolik yang berfungsi mengangkat gerbong tak bisa maksimal. Sehingga untuk mengatasi hal itu petugas menambah bantalan kayu sebagai tumpangan donkrak. Sebagai informasi sebelumnya petugas teknisi berhasil mengevakuasi bangkai truk yang halangi jalur hilir. Sehingga jalur arah timur ke barat sudah bisa digunakan. Senada X-Fan menyebut pada selasa 18 Juli pukul 22 lebih 18. Salah satu jalur kereta api sudah berhasil dilakukan normalisasi. Untuk jalur satunya yaitu jalur Hulu saat ini sedang proses evakuasi dengan membebaskan lokomotif dari bakalan sisa truk yang ada di depan lokomotif.